assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys disini aku mau nge-review mitoshiba magic choper bisa kalian lihat disini mitoshiba magic choper oh ya disini itu serinya itu ada ch200 ya disini sebelum kita gunakan silahkan kalian baca dia mereknya itu dari mitoshiba ch200 dan penggunaan listriknya itu 220 volt sampai 50hz produknya dari Cina dan juga untuk kuatnya kalian enggak usah khawatir yang misalnya buatnya cuman 450 watt karena disini bisa digunakan 300 watt jadi enggak perlu cemas ya Oke kita unboxing dulu ya guys pada jadi ini isinya Oh ya di sini itu dapat terdapat di sini itu ada ini lagi loh selain cupernya pisau cupernya dia juga ada buat baking jadi bisa juga baiknya nah sini di sini itu bisa buat daging buat eh giling daging buat bakso buat jus ikan bumbu dapur dan juga kue bolu spesifikasi ini di sini itu terdapat 42 pisau terus ini selesai dapet to shopping cups egg and cream wigs Oke kita buka lagi ya nah ini dia ini dia barangnya pertama disini nah ini kalian harus hati-hati bukanya karena ini cukup berat ya ini cukup berat ya ini tuh penggilingnya untuk muter mesinnya nah ini ini super buat kalian mau giling-giling ya misalnya mau giling bakso gini apun buat tempe juga bisa disini terus disini dan mininya sini bisa digunakan buat bumbu nah tadi kelebihannya dia dapet ini buat kalian mau bikin bumbu mbak kue ya ini buat yang besar masukin sini nanti ini buat yang besok oh ya selain dari itu tadi disini juga terdapat buku panduan kartu garansi dan buku resep ini contoh gambar mitoschiba ch200 dan kan ini mitoschiba ch100 dia kelebihannya kalau ch200 ini bisa sampai dua liter kalau ch100 dia cuma bisa satu liter dan harganya pun beda ya kalau enggak salah tapi sama-sama harganya masih terjangkau kok masih di bawah 100 juta nah disini bisa kalian lihat ini resep-resepnya disini ada beberapa resep bakso daging bakso ayam sleigh bolu ini kan tomat juga kan tindas nah ini aku simpan dulu ya sekarang aku mau nge-review ininya nah tadi mau aku belum dilihatin kan pisaunya nih disini terdapat tiga mata pisau sebelum sebelum kalian gunakan sebelum kalian gunakan itu kalian harus lepas dulu mata pisau nya ya lepas yang udah kok seperti ini jangan lupa pegangnya atasnya nanti dia udah jatuh soalnya jadi mutu pas kayak gini aja tuh kan tiga mata pisau ya Kalian sorry guys sangat licin tiga mata pisau tinggal kalian masukin di titik tengah nih kita coba disini nah disini ada daging 500 gram yang sudah dipotong dadu biar lebih mudah untuk bogilinnya ya jadi dimasukin sedikit-sedikit nah caranya tinggal kalian tutup ini disini nah ini alatnya tadi hati-hati ya pegangnya soalnya berat tinggal kalian ratakan kalau dia sudah tidak digeser lagi seperti ini tapi sudah benar tinggal ini disolokin listrik ini 12 nah ini tipsnya jangan terlalu sering digunakan kalian bisa gunakan ini 4-4 kali-4 kali pencet itu selama 15 detik coba ya tekan-nya pas lagi nah kalau kalian tekan-nya terlalu sering nanti alatnya akan panas dan dagingnya tidak jadi kenyal nah disini guys sudah jadi ini aku singkirin dulu ya ambil nah enaknya ini tuh dianya pencetnya bisa bisa dilepas jadi dagingnya itu tidak terlalu banyak tersisa di pisaunya dia dia nah ini ini Hai nyasun kalian lihat nanya udah jadi satu orang Wow nanggut banget nanggut nah ini sebenarnya bisa kalian lihat halus banget ya jadi buat kalian yang pengen makan bakso bisa buat sendiri jadi enggak enggak ingin lagi kan Oh ya di sini aku mau kasih tahu lagi buat kalian bahwa itu cibacihat 200 itu sudah best seller dibanding yang lain ya udah bisa jadi buat kalian yang mau belom mau buat ceri giling daging yang murah tapi yang murah terus wadnya rendah bisa dipakai jadi kalian bisa pakai yang CH200 dan harganya juga terjangkau itu juga bisa dibeli di bawah harga Rp1.000.000 sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bermanfaat